Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Rektor UNPAT, kita seluruh jajaran. Hari ini Pak Wali, Pak Rektor baru ini Pak Antri, dengan jajaran berkenan kepada Bapak dalam rangka menyesusiasikan beberapa program, khususnya programnya AK Jabar Pak. Nanti secara jaras-besarnya bangga Patri, Pak Rektor. Kita dinampingi Pak dari SKPD, dari Bapak Perdak, Pak Asien Dua juga hadir, kemudian dari BKBPM, dari Disfora dan Dinas Kesehatan Pak. Demikian Pak mengatakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Alipota dan Kejarannya saya hormati teman-teman. Kami bersyukur bisa berserahatan di selera rakyat. Ini kedua kali ini saya datang melihat kuasa kasah. Di pertemuan dahulu kita juga orang berbincang Intinya ada yang mendasari saat-saat ini umpan itu ingin lebih memberikan maslahat bagi umat Maslahatnya itu dimulai dari masalah terdekat Karena berbicara universitas kejajaran Pasti kalau lingkungan terdekatnya ya Jawa Barat Kenapa tidak Bandung otomatisnya kalau Bandung pada saat berbicara Jawa Barat Prinsipnya di saat kita perlu atau ingin memberikan dampak lebih kuat Pasti harus ada interaksi Dan sebetulnya di saat kita ingin memberikan dampak Kami berperyakinan pasti juga ada media fasilitas yang diperoleh oleh umpan juga Untuk bisa mengekspresikan berbagai kegiatan Nah pola ini sebenarnya sudah dimulai sejak 3-4 tahun yang lalu Dengan nama umpan ya kajaban Waktu itu memang dimulai dari kegiatan memberikan afirmasi atau kesempatan bagi warga Jawa Barat Secara khusus bersekolah di umpan Bandung sebetulnya tidak memerlukan Karena kalau lihat tingkat umpan di PIN Plus sudah pasti baik Walaupun bersaing ya dengan Jotabek atau kota lain juga Tidak ada yang bisa mengalahkan Walaupun dari sisi human capital ini Karena tingkat persaingan yang makin kuat Dominasinya tidak semenonjol dulu nanti Terutama pada pola-pola seleksi masuk perubahan tinggi yang sudah dijalankan berbeda Yang didasarkan pada mutu SMA-nya Nah apalagi dalam 4 tahun traier ini Peminat masuk tempat itu tertinggi di Indonesia Jadi kami bersyukur karena insya Allah itu peluang input akan lebih baik Nah dimulai dari hari itu kami berpikir lebih jauh lagi Sebetulnya kalau human capital yang diberi kesempatan Kalau nanti mereka sudah bisa berkembang Lalu tidak memberikan impact pada wilayah asalnya sayang Apalagi sekarang pemerintah ingin mendorong Senter pengembangan itu ada di daerah-daerah Untuk memecah konsentrasi pengembangan yang sudah lebih padat di pusat-pusat kegiatan Dan di saat daerah kurang seoptimal berkembang kesat Salah satu faktornya yang dalam pemikiran kami awalnya adalah human capital Tapi ternyata melihat kompleksitas yang ada Bukan hanya human capital Tapi juga aspek-aspek lainnya Bagi Bandung sendiri sebetulnya Kalau melihat kapasitas sudah luar biasa Hanya di mana ya berbicara yang akan jabar ke Bandung Saya kira mestinya semua orang masih ingat Bahwa Bandung ini Bukata Jawa Barat Walaupun saya sedang merusak melihat ke berbagai daerah Tahu gak mereka Bukata Jawa Barat itu Bandung Jangan-jangan mereka sudah lihat fotonomi yang ada Lebih memikirkan daerahnya sendiri Kalaupun datang ke Jakarta atau ke Bandung Bukan semata-mata berkiri bukatanya Tapi disanalah bisa punya penghidupan yang lebih baik Dalam pandangan mereka gitu Nah di konteksnya Kak Jabar dengan posisi Bandung Dari Ibu Kota ini sebetulnya Kami ingin berbicara bersama dengan Pak Walipota Kalau pengembangan Bandungnya sendiri Tadi sudah saya katakan banyak profesi Kalau katakanlah tadi bersama Kota Bandung Kita bisa mewujudkan lagi Nanti Pak Walipota boleh menyampaikan pandangannya Bandung ini sebagai Ibu Kota Jawa Barat Bukan lagunya Ibu Kota Periangan ya Ibu Kota Jawa Barat Sebagai Ibu Kota maksudnya kita bisa memberikan inspirasi Pengaturan lebih kuat terdapat pengembangan Jawa Barat Sehingga pola-pola pemusatan yang orang datang kesini Karena bukan aspek Ibu Kota Tanya Ini misalnya bisa kita atasi bersama Sehingga kalau ada pepatah Bandung Gak segerin bertantung Maksudnya ini kan bisa di atasi Karena kalau daerah bisa berkembang Pasti juga akan memberikan kontribusi kuat Pada pusat pemerintahan Di sisi lain mestinya juga menjadi kewajiban kita Sebagai Ibu Kota atau kota yang paling maju di Jawa Barat Ikut memberikan berkontribusi pada pengembangan wilayah Pada posisi sebagai Ibu Kota Bagaimana kita memulai itu Jadi saya memandang ada hal yang berbeda Harusnya kita lakukan pada saat perbicaraan Jawa Barat Di saat berjalan ke 26 kota-kota yang lain Dengan Bandung Karena misalnya partnershipnya hal yang berbeda Dan kami ingin menempatkan betul-betul posisi tadi Itu goal besarnya Pasti harus dimulai dari hal yang memang jubel Apa yang bisa kita lakukan Tentunya Kita harus yakinkan bahwa Dalam pandangan masyarakat Jawa Barat Bandung ini jadi percontohan yang baik Dan walaupun ini kota Bukan berarti gambaran desa Tidak harus hilang dari kota Dalam hal kehidupan budaya dan sebagainya Sebab kalau itu nanti tercerabut betul-betul Aslinya kan sebetulnya Nilai-nilai culture-nya dikembangkan kuat disini Nanti Pola-pola yang bisa dilakukan Mungkin pandangan umumnya Kalau berbicara peluang tinggi Ini kan punya ketuatan akademik Ini yang saya menekankan pada Ketuatan akademik ini Yang leadernya adalah para profesor Saya ingin mereka turun langsung Melihat jangan berbicara nilai akademik yang tidak terhilirkan Sekarang ini kan orang berbicara hilirisasi dari akademik ini Ini mayoritas pada aspek produk industri gitu aja Padahal mestinya ledisasinya memberikan Dapat pada masyarakat secara langsung benefitnya Kami memberikan grant pada para profesor Ya kalau melakukan pengembangan harus punya Intervensi atau kaitan Dengan common goal Jawa Barat Kalau ke Bandung mestinya dengan konteks tadi Nah ini sedang tahun ini sudah digulirkan grantnya Kami sedang lihat dengan baik gitu Nah sisi lain berbicara masyarakat akademik Bukan yang profesor tapi sampai ke mahasiswa Kemarin ini sporadis saja salah satunya berpikir Tantangan pengembangan kita tuh yang sulit Kalau mengembangkan mungkin ya tidak mudah Tapi itu lebih visible Yang lebih berat lagi memelihara apa yang sudah berkembang Bahkan mengembangkan lagi Nah di depan mata kemarin teman-teman melihat Misalkan ini apa yang sudah dikembangkan Pak Wali Kota Kalau tidak terpelihara Saya katakan gimana kalau pasukan kita Kita punya mahasiswa Yang pastinya juga jadi pembelajaran buat mereka Kalau sampai mahasiswa tidak berperilaku menjaga kota kan Dan keingin maka salah satunya nanti kami akan membangun kesadaran Kalau tidak sadar ditugaskan Mahasiswa kami Weekend itu Pergi ke taman-taman Pata Bandung Ikut memelihara Dan mengadvokasi masyarakat Tapi beri contoh Masa yang membersih alun-alun ya Pak Wali Kota Nah ini kalau mahasiswa sudah mulai bergerak Saya yakin mereka juga enjoy Ikut menikmati Tapi ada hal Itu yang sederhana Lebihnya long termnya Harus ada satu Pola yang kita mau bersama Yang sama-sama Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama Untuk dengan brandingnya tadi Ini Ibu Kota Jawa Barat Mestinya bisa memberikan apa Kontribusi kuat juga pada jawabannya Nah berbagai bidang ilmu yang memang kami miliki Mudah-mudahan bisa nanti berinteraksi serah Dengan faktor-faktor yang ada di Kota Bandung ini Karena sudah dimulai dari teman-teman dari faktas hukum Yang memberikan apa Ya sekuritas dari situ Nanti teman-teman dari kebijakan publik Dari kesehatan dan lainnya Termasuk dari agrokompleks juga Banyak saya kira yang bisa kita kerjakan Itu juga bagi kami penyaluran nih Supaya kegiatan akademiknya itu memang Punya dampak kuat Yang kalau mau berbicara Target-target perubahan tinggi Berbicara branding Yang mau dibawa ke wordnya itu adalah Potensi yang memang real Lari berdekat kita nih Kurang lebih Mungkin begitu Pak wali kotanya Sebab kalau yang lain Ya kalau kota-upatan lain kan masih banyak memerlukan sesuatu Human capital yang Kalau Bandung mestinya Sisi itu sudah terpenuhi gitu Sekarang untuk Ini kalau memang disemakati Salah satunya Nanti pada saat dia situ Kami akan mengundang Apa Kota-upatan lain di Jawa Barat Datang ke UNPAN Dimulai dari kegiatan Yang festa rakyat Olahraga tradisional Nah maksudnya Tuan rumahnya juga Bandung Maksudnya ibu kotanya Yang mau kita ajak juga Karena Ya walaupun Empat alamatnya Kilometer Dua sasnu Bandung-sasnu Di statuta kami tetap Domisili adalah Bandung Sama UI juga Gak mau merubah domisili Jadi depok Itu sebagai pengantar Oke Banyak sekali Ambil Rekor Mau apa Membincangkan Saya nulis Arsitek menggil Man mapping Istilah Jadi di kepala Harus saya tuliskan Yang Saya ingin juga Apresiasi Yang pertama adalah Bulan depan Genap dua tahun Saya jadi wari kota Dan dalam refleksi Saya dua tahun Waduh Ini kalau di Noveralkan Tiga jilid Tiga nama Tapi Menarik Pak Saya dosen Di ITB juga Saya praktisi Masuk ke birokrasi Semua adalah Permodelan sistem Di dunia akademik Bapak Hidup sehari-hari Dengan sistem Yang disepakati Saya di dunia profesional Hidup dengan Sistem yang disepakati Di birokrasi juga Saya belajar Hidup dengan Sistem yang sudah disepakati Satunya itu Saya harus ngapalin Undang-undang ini Undang-undang itu Kalau para birokrasi Sudah hebat Apal keanat ya Gitu ya Dengan singkatan-singkatan Yang gue biasa banyak Nah kami Memulai dengan Kondisi Jadi Ini ada kondisi Ini ada target Terus Kita Lihat Apakah dengan sistem Yang sekarang Bisa kekejar target Terus di analisa Tidak Kita banyak berinovasi Contoh kecil Waktu 2013 Persampahan Masih konvensional Terus sekarang Konon kabarnya Kalau tidak ada halangan Riburan Setelah 17 tahun Bisa hadir Walaupun target kita Sebenarnya tahun depan Tapi dua tahun Ternyata ada Perubahan Sikrifkan Dianalisa Kultur Maka kita ada Gerakan pengurus sampah Merubah kultur Ternyata pasalahnya Infrastruktur Kita perbanyak Mesin-mesin Biodigester Kompensi sampah SDM 1500 Bertugas Ada regulasi Dulu hadir Tapi tidak Ditegalkan Sekarang kami Denda banyak Perubahan PR Sekitar Seminggu lalu Ada yang denda 500 ribu Jadi poinnya Kita bergerak Nah Dalam dua tahun juga Saya makin menyadari Ternyata Pemkot ini Terbatas CSDM-nya Ya duitnya juga Jadi Kalau menuju Indonesia Yang Yang luar biasa Yang kita mimpikan Akhirnya saya Menemukan Ngos-ngosan Kalau Menggunakan Apohledan Ini hanya bisa Dikurangi Keterbatasan ini Kalau Pemkot ini Membuka diri Jadi rumusnya Sederhana Jadi Kita pinter Seorangan Kita sibuk Sendiri Betul-betul Membuka diri Kucinya Maka Dibukalah oleh kami Di zaman saya Dua tahun ini Sebuah ruang-ruang Interaksi Dengan orang-orang Pinter Yang Bicaranya Teknologi Saya bikin Namanya Dewan Smart City Ketuanya Pak Ilham Habibie Ini orang-orang Yang dipikirnya Teknopolis Nah ini Hasil produk Dari mereka Kepada yang fokus Di bidang hukum Kami ada tim Bahasa Penasihat Hukum Pak Bagir Eh iya Pak Bagir Apa nama resminya Tempat kita Tim penasehat Ya Pak Bagir Remareng-rengan Pak Kota Sukun Kepada Kebijakan publik Kita buka juga Tim Kebijakan publik Ketuanya Pak Dendin Mariana Menggantikan Pak Boi Pak Tambah Intan dari ITB Gantikan ternyata Mereka mekanisme itu Kemudian Saya lagi persiapan penasehat kebudayaan, para budayawan-budayawan, kemudian penasehat lingkungan. Jadi itu rumusnya, semakin dibuka ruang-ruang itu, ternyata eksperimen membangun negeri itu memang harus banyak memberi pintu kepada masyarakat di luar pemerintah untuk berkontribusi secara resmi. Karena saya amati juga, pada saat nggak ada pintu ruang itu, mereka hobi teriak berkritik dengan segala, tapi ternyata itu kode gitu. Kode, intinya ma, tolong rangkul kami malah gitunya, tidak dirangkul ma, aman. Tapi poinnya bukan soal kritik dan mengkritik, tapi poinnya memang kami, keterbatasannya sebenarnya. Nah, dengan unpan, saya itu sebenarnya banyak sekali. Mudah-mudahan Pak Rektor masih bisa sabar mendengarkan. Yang hukum saya kira sudah ya, kita sedang berjalan, ada kasus-kasus yang kita butuh masukkan juga. Nah yang saya butuhkan berikut adalah ini, strategi kebudayaan. Ini serius. Jadi, orang seling mereduksi kebudayaan sebagai berkesenia, dan saya nggak kesana. Jadi, anak-anak kita yang lagi sekolah ini, setelah saya amati dua tahun, mereka tidak kuat dalam bela negara. Saya tes Pancasila, saya tes Indonesia Raya, saya tes sejarah, dan lain-lain. Kesantunan, yang harusnya nilai-nilai kesundaan itu bisa menjadi salah satu titik masuk juga tidak ada. Saya ngobrol kalau ke tokoh-tokoh Sunda, rata-rata-rata Al-Rambakwayen ya. Tapi tidak menurunkan dengan tekstual gitu. Jadi, ya saya paham, ya saya paham. Tapi, sok atau ada referensinya supaya kami bisa menerjemahkan jadi nilai tambah kurikulum gitu. Ini nggak ada. Jadi, verbal terus di kultur kita tuh nggak pernah ada. Beda dengan orang Arab. Orang Araban dari zaman Nabi sampai sekarang dijaga itu budaya tertulisnya kan. Makanya hadis pun ada do'if, ada apa, karena memastikan tidak ada membengkokkan kastuan. Jadi, saya butuh tim dari UNOAD yang membantu kami merumuskan. Ini pendidikan karakter Jawa Barat, tapi khususnya Bandung aja duduk. Ini mau gimana? Saya terinspirasi dari Jepang. Bisakah kita kayak Jepang? Jadi, di Jepang itu anak SD, 1, 2, 3 itu. Kelas 1, 2, 3 itu nggak ada baca tulis hitung. Dia pendidikan karakter aja. Cara ngantri, menghormati orang tua. Di Jepang kalau kalah olahraga, yang kalah diusapi kepalanya oleh yang menang. Jadi, yang menang tidak boleh tinggi hati, yang kalah nggak boleh minda. Sehingga berwujud nanti, pada saat dia sudah pintar secara pikir, karakternya menempel. Nah, kita tuh nggak ada. Semua diganti otak kiri. Nah, saya ingin dalam 4 bulan ini kita butuh studi lah untuk mikiran. Saya sebut dengan segitiga pendidikan karakter Radaban Kota Bandung. Segitiga pertama itu agama, saya sudah minta UI sesuai kapasitasnya MUI untuk bikin program-program. Kemudian alam, kalau alam itu lingkungan, itu dengan wanabdi. Kita sudah berdasarkan. Jadi, saya lagi konsep. Nanti saya wajibkan tadabul alam, camping. Sehingga pulang-pulang mereka dekat dengan alam dan tertransfer dalam kanyaah ke alam atau lingkungan. Nah, segitiga yang ketiga, itu adalah budaya dan sebenarnya beranegara ini. Bisakah si filosofi Sunda ini bisa mewujud ke pendidikan karakter. Nah, itu kami butuh pemikir di yang itu lah. Kalau boleh kan banyak budayaan-budayawan. Tapi kami agak urgent karena semester depan mau saya praktek kan. Kalau bisa hasil pemikiran, bantu kami direkomendasikan jadi program. Contoh program itu saya jadi pembina upacara tiap hari Senin gitu. Kita ada Rebon Yunda. Nah, itu kan contohnya sudah ada. Cuman tidak dalam kerangka strategi yang komprehensif, kita lari duluan. Nah, itu yang kebutuhan kami ke UNPA dari sisi budaya. Kalau dari sisi ekonomi, kami butuh dibantu tim ekonomi UNPA itu satu, strategi makronya. Kita itu daya beli itu rendah. Ya, ekonomi kita 9% pendidikan termasuk indeksnya terbaik, kesehatan baik ya. Pas indeks daya beli turun. Jadi siapakah yang mendapat benefit dari 9% pertumbuhan ekonomi itu? Menurut catatan statistik kita, bukan orang Balung. Karena daya belinya enggak. Mesti kalah sama Depok ya. Depok Banjar. Yalah Kepanjar. Kedua, dari ekonomi itu kami butuh strategi pembiayaan pembangunan kota. Inggris itu maju karena semua urusannya dikerjakan swasta. Jalan, penjara, taman, sekolah. Si pemkotnya bayar 25 tahun dikicil. Kalau sekarang Pak, saya punya duit bangun sekolah satu. Nunggu tahun depan, satu lagi. Jadi gitu gaya patasan Indonesia tidak cepat bergerak karena membelanjakannya itu konvensional. Ada uang, dia belanja. Enggak ada uang, ya kita tunggu tahun depan. Kalikan 500 kota kabupaten, ya itulah kecepatan Indonesia. Nah kalau di Inggris enggak begitu. Semua dikerjakan swasta dalam 2 tahun, 3 tahun pertama, baru kota Indonesia. Jadi kayak ekonomi rumah tangga. Saya menikah dengan istri, tapi pengen punya rumah, enggak punya duit, saya KPL. Rumahnya dapat, saya cicil. Pengen punya mobil, enggak punya duit, cash 500 juta, saya kredit. Jadi mobilnya dapat, rumahnya dapat, hidup bergerak, cash flow bisa begitu. Jadi tadi, kebudayaan, ekonomi, terus yang kami butuh juga, studi pertanian kota. Saya ingin membuktikan bahwa orang kota sebenarnya bisa memproduksi. Dan memelihara, apa gitu ya, di sini ya konsumsi. Nah mungkin, kami kemarin ada dokter dari UNPA juga, lupa namanya. Lagi kita minta pertolongan bikin hidroponik, masalahnya, ahli hidroponik. Nah itu contoh kecil ya, ya itu. Kemudian berikutnya, kalau ada aset-aset UNPA yang di kota, yang kebetulan memang tidak dipergunakan akademi, kami butuh tanda kukit meminjam juga lah. Salah satunya pernah diwacanakan dengan rektor sebelumnya itu, di Jalan Banda, yang rencananya mau jadi gedung start-up ya. Sekarang, Pak, sudah apa? Tadinya kami ini ingin memperbanyak entrepreneur di Bandung, caranya itu saya subsidi, Pak. Mereka kaya saya kasih kantor selama dua tahun, nggak bayar, apalah kita fasilitasi. Tapi kalau mereka bisnisnya udah gerak, mereka bayar untuk pindah ke arah gitu. Akhirnya yang paling ideal, sepertinya gedung itu, tinggal di kapling-kapling. Ini apakah ada aset-aset yang memang oleh UNPA belum optimal, kita bisa mantarkan untuk masyarakatnya. Dan skalanya itu nggak harus Bandung bisa sejauh barang. Kemudian terakhir adalah, saya suka sedih kalau saya bikin gerakan-gerakan di Bandung teh, yang semangat itu anak-anak sekolah, tapi bukan mahasiswa. Kalau anak SD semangat, anak SMP semangat, pas mahasiswa teh, hening leh gitu ya. Kayak gerakan bunga sampah, Senin, Rabu, Jumat, kan harusnya mahasiswa yang pola logikanya lebih menak kan gitu. Tapi kelihatannya berarti harus ada push dari rektor gitu. Sebelum, ya saya nggak tahu mekanismenya lah sebelum kuliah, apa atau ada gerakan apa gitu ya. Rebo nyunda juga kalau boleh di, apalagi universitas kan, UNPA ada panjajarannya lah gitu. Apa bisa kita sama-sama tiap hari Rabu ada gestur, UNPA juga pakai baju hitam-hitam berikat, saya kira nggak nggak susah. Termasuk ke mahasiswanya. Karena kadang-kadang mereka juga senang aja, sesekali dari baju bebasnya tiba-tiba menemukan hari rutin berpakaian menghormati lokus tempat mereka belajar gitu ya. Bukan soal dia suku Sunda tidak Sunda, tapi karena polisinya mungkin oleh rektor diformalisasi, ini kan mereka ada dialog kan. Bahwa di tiap hari itu ada perbincangan. KKN kalau boleh di kami gitu. Kami ini kekurangan SDM di kelurahan, kewilayahan. Kami ini punya konsep membangun dengan desentralisasi ya. Jadi RW kan diberi anggaran 100 juta. Tapi pas saya cek ke kelurahan, memang ada kendala-kendala memobilitaskan si konsep pembangunan ini di level perang. Sekarang banyak RW-RW yang harus diUNPA. Sekarang kan Ketua Karang Taruna. Butuh Pak tempat ngediskusi mungkin ya. Kalau di level mahasiswa kan pemikirannya lebih mati. Kemudian, nah ini. Kalau buat tata-tata kota mah, bisa nggak wajibkan mahasiswa umpet naik sepeda mah? Kalau yang bukan di Jatinangor mungkin ya. Gila ya. Saya nggak tahu apakah masih ada perkuliahan di Bandung ini mah. Kalau masih ada, terakhir adalah perskripsian. Nah, perskripsian kalau boleh ngobrol aja dengan kita, kita tuh ada ratusan problem yang butuh jawaban. Nah kalau diskripsikan, saya kan contoh begini. Saya punya feeling, semakin banyak ruang terbuka, happiness index masyarakat semakin tinggi. Ini kan feeling. Kayak tesis apa? Kotiko tesis gitu. Tapi susah. Saya ingin membuktikan bahwa setiap saya belanjakan 10 miliar, akan menaikkan index kebahagiaan misalkan X gitu. Nah ini satu dari ratusan pertanyaan yang kalau ada studinya, enak kita berargumen. Nah, apapun itu, kalau ditanyakan tadi Pak Rektor, Batung butuh apalah kasarnya dari Unpat Ayo Pak Pak? Jumlahnya lumayan banyak. Tapi memang apa adanya, dua tahun itu saya menemukan problem itu yang belum terjawab. Dan kalau kami selesaikan sendiri nggak sampai. Kecuali ada perguruan tinggi, kebetulan Unpat ada programnya akan jabat. Dan kalau misalnya, apa pikannya ahnya, ya ini list pikannya ahnya itu. Sambil, kita welcome bahwa Bandung ini harus maju sama-sama. Kayak saya sekarang, sejuta orang dari Kabupaten kerjanya di Bandung. Bayar pajaknya mah di sana. Bilbilnya di sana. Tapi urusan sumber daya air, airnya dari Kabupaten. Konsumsi di sini nggak bisa, kita saling keberganti. Nah ini wacana-wacana besar yang butuh, apa namanya ya, butuh pemikiran serius. Dan ini momentumnya. Pak Rektor baru menjabat, saya juga baru dua tahun. Mungkin dialog seperti ini belum terbuka ini sebelumnya. Saya bukakan problem kita. Plus dari sisi perpolitikan juga, harusnya terbanyak orang-orang Sunda kayak saya yang terjun ke politiknya. Baik di level lokal, regional, nasional, yang harusnya unpar-unpar juga. Harus punya peran politik juga. Melahirkan mereka-mereka yang, ya kayak saya harus lempat pagar dari zona nyaman, mendoseni dan praktek ke dinamikan perpolitikan yang. Tapi kalau nggak begitu, ya siapa yang akan jadi pemimpin-pemimpin di Jawa Barat? Jangan sampai karena mekanisme partai politik yang kadang-kadang proses seleksinya asal ada ya, makanya sekarang ada fenomena baru, pada takut ikut pilkan. Ada sebelas kota nggak ada lawan, Ibu Risma harus pensiun dua tahun, kalau nggak ada intervensi polisi. Kan pembangunan mandat gitu. Nah ini apakah karena krisis kepemimpinan, atau apa gitu. Karena kalau ngomong di Jakarta tentang orang Sunda, selalu ujung-ujungnya sahar itu sih kan. Yang jadi menteri terbatas, yang jadi tokoh terbatas. Ini kan harus kita diskusikan. Nah, saya kira itu, Pak Rektor, banyak sekali, mudah-mudahan satu dua bisa direspon. Yang paling proaktif, saya harus apresiasi, adalah fakultas hukum. Karena satu itu, kedua, kami lagi persiapan Bandung Kota Human Rights City, pertama di Indonesia. itu, apa, nama kelompok? Paham. Paham. Nah, tadi rapat pergi, Pak. Itu paham unpan yang jadi motor. Yang lain, Mak, nggak? Dari saya, saya kira. Ini saya perkenalkan, Pak Rini, Dekan Kabupaten Kepalatan 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 Kepalatan. Dekan Kabupaten Kepalatan 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 Dekan Kabupaten Kepalatan Kepalatan Dekan Kabupaten J Furanamoya. Ini ya Pak Suman. Itu matrix اورan. Pada wisata Sudah? Sudah Keren Saya shocknya itu waktu saya datang ke NHI Di JAPFEM Bursa Kerja Kebutuhan kerja Rp15.000 Lulusan yang ada di Bandung Hanya sekitar Rp5.000 gitu Jadi emang aneh Demand lebih tinggi dari supply Di Kamaran Awai Di Kamaran Awai Di Kapal Persiar ke Eropa Di Dubai Kepikiran di situ Nah ini jangan-jangan Salah satu keunggulan Bandung yang match gitu ya Link and match itu pariwisata aja Bandung jadi pusat pendidikan di bidang pariwisata Dan kelihatannya NHI udah angkat tangan dengan Kapasitasnya nggak bisa memperbanyak lagi secara masif Nah emang Masukkan ke Keren saya itu Karena Lisetawan China ya Sudah bicara sama Kementerian tinggal Kuliah pratek lama di Perianger Pak Amin Pak Amin Pak Amin Sedikit aja kita mau dias bulan Sudah September puncak Pak Amin ada waktu mungkin nanti Ketua lembaga dunia untuk Green Growth Ketua lembaga dunia untuk Green Growth Ketua lembaga dunia untuk acara 11 September Masih banyak lagi macem-macem Tapi yang dalam waktu dekat Mohon izin Pak Amin Ide mahasiswa dan alumni Nanti tanggal 30 Agustus Hari Minggu pagi Di alun-alun mau pada Kameran peduli Maheswa alun-alun sama Bani Oh boleh Ya Katanya mereka kalau boleh Mau pindahkan Pak Amin Hadir minggu pagi di alun-alun Acaranya macem-macem ada Zumba Di minggu pagi tanggal berapa? 30 Agustus Oh 30 Ada Zumba Oh ada macam-macam Kalau Pak Amin nggak sepuratan Untuk dia sini Pak Amin kita dibantu-bantu Pak Amin Makanya ini logonya bagus sekarang Nanti banyak lagi Pak Dan Gong E terakhir Tahun 17 September Ada Konferensi Pembangunan Jawa Barat Kita sedang mengkaji Tadi Pak Amin mengatakan Di Bandung Jawa Barat itu masalahnya banyak Kenapa IPM-nya nggak naik-naik Atau segala Mungkin nanti ya Berapa itu Pak? Yang Konferensi 17 September Oh Ada di situ Pak Oh iya Pak Fiki Mungkin tokoh komunitas Kita banyak dibantu Pak Amin Tadi Pak Amin mengatakan PMD harus terbuka Ya sama kita juga Pak Terbuka Jadi bukan saja Komunitas Tim Parent Pak Fiki Kenapa Fiki mau bantu kita Sebagai aluni Pak Fiki sebagai aluni Supaya ramai tanggal 30 nanti Ya kalau tanggal 30 mungkin Kemarin seperti yang dipahas Artinya banyak konten yang juga Semacam klinik-klinik Jadi bukan sifatnya festif aja mungkin Jadi ada klinik yang dari setiap Fakultas bisa memberikan Konten-konten yang mungkin Dan itu mungkin bisa dijadikan Oleh seperti yang Bisa menjadi gong mungkin Ya di Apa namanya kick off dari program Kolaborasi Apa namanya Kepulupat yang Kan dengan kaum peduli Kepada kota Bandung Khususnya Secara konkret Mungkin bisa di acarakan Karena mungkin menarik Hari minggu pagi Trafiknya juga sudah Banyak kan Mungkin kan disitu Kalon-kalon juga Mungkin bisa dijadikan simbol Nanti mungkin Mungkin baik bisa Terlalu dibicarakan Saya tadi juga mungkin Pak Lari menyampaikan Dikait dengan Apa yang Permasalahan Dengan kampus Mungkin juga Karena sudah Dari Kepulupat Banyak hal sih Yang bisa dilakukan Sebetulnya dengan tugas Dari mulai skripsi Sampaikan tugas-tugas Sebetulnya Tinggal Dibikin checklistnya Nanti Dari kota Mana yang prioritas Mungkin begitu Pak Ya Jadi nanti bisa di respon Sesuai dengan prioritasnya Dari Pendentang kota Permasalahan Dari Asal PKK Mungkin adalah Kompon ekonomi bisa support Setahun berapa skripsi Di 2005 ya Lihat Palingnya 6 ribuan Pertahun 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 Reset S1 Ya baru S1 Masa jangan Cuma masuk lagi Perpustakaan Dan grantnya sudah diberi Untuk membiayai Terus sekarang kembali tugasnya Buka mali ya Bikin list Pro-dilem Dan pertanyaan dari setiap SKPD Tidak Tidak S2 S1 Menurut Tidak 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 20 Agustus Tapi ya tadi kembali, kalau untuk Bandung mungkin tidak terlalu aneh karena ya di sini-sini juga anak-anaknya walaupun kerja di namor Hanya ada satu poin yang saya sepakat, bagaimana menanamkan karakter, sikap-sikap diversi tadi, kalau intinya juga didekatkan dengan figur-figur yang sebenarnya pandangan seperti itu Jadi nanti pada tanggal 20 itu kami akan fasilitasi tiap mahasiswa asal 27 Kabupaten Jawa Barat ini dengan wali kota atau bupatinya Jadi harapan kami bisa memberikan ke horizon tentang Supaya, ya saya kira wajar kenapa situasi negara seperti ini, di sektor pendidikannya juga, belum ada hal yang perspektif membangun sikap-sikap seperti ini Bahwa kekuatan, kalau leader ini muncul dari, dengan background intellectual yang pokok kan sangat baik Kebanyakan ya berpikirnya sekolah, kerja, jarang berpikir betul-betul dalam hal nation atau apa Jadi kita mulai pembangun kepedulian tadi, dari para mahasiswa Karena saya paham, sudah kufan ini sudah melting dari berbagai tempat Jadi, kalau tadi katakanlah kecintaan pada kotanya Karena mereka hanya mampir, sepatu pergi Ini mungkin harus bisa kita atas, siapapun Gak mungkin dia juga nanti punya kecintaan di tempat lain, kalau tidak dibiasakan Sehingga tadi, tiap ikan, betul-betul akan kita progresikan interaksi mereka dengan masyarakat di saat mereka punya fun Lalu dalam hal sekolah juga, sekolah itu tidak di kampus Kampusnya itu jangan dibatasi oleh building itu Nah, ini yang dimulai dari mana? Ya, masih perlu patronisasi ya profesornya sendiri Jangan diem di kampusnya sendiri Profesornya harus kemana-mana, bawa dosen yang lain, termasuk bawa sisi Kalau yang sekolah di Jatinangor, secara statistik tinggalnya di Jatinangor atau masih banyak di Bandung? Hapir seimbang Hapir seimbang Karena Jatinangor juga belum tentu mampu menampung itu Itulah yang menjawabkan, kita kan ingin menghidupkan lagi jalur kereta Bandung Tanjung Sari yang lewat dicawang Kalau itu hidup, itu load traffic juga nggak akan Jadi, Jatinangor ini dalam beberapa tahun ke depan kalau nggak ada pengaturan khusus Surah masyarakat Ironinya di sana ada patruan tinggi Ini harus betul-betul dibicarakan Nah, kalau nggak kita lobby bareng-bareng aja Kan mau ada kereta api super cepat kan Di Jakarta-Bandung 30 menit Di Jakartanya di Cawang, di Bandungnya di Gedebagi Lanjut ben 15 menit ke Jatinangor Karena hanya menggunakan jalur tau Bukan di jalur kereta Jadi, nggak akan menemukan konflik-konflik melintasi-kelintasi Cuman logika ini harus tersampaikan Ya, harus level gubernur dan Bapak Yang memang Jatinangornya Nanti luar, gue kayak saya So, karena abu kali gitu, Pak Karena banyak gagasan lintas wilayah Ya, tapi kapasitas saya kan Makanya, tadi saya berpikir dalam posisi Ibu kota Jawa Barat Kecuali Tadi, bukan berbicara kita lain Kalau saya bicara nombang itu Waduh, banyak ini Muncul salah peses Nah, ini Pak Mungkin tadi yang mahasiswa ya Ini menggagasan kecilnya Kan ada tridharma perguan tinggi Salah satunya kan Kemasyarakatnya Nah, apakah tanda kutip lah Di setiap semester itu Masiswa harus melaporkan apa sih Kontribusi dia pada lingkungan Tempat dia tinggal gitu Mungkin kalau diwajibkan sesederhana itu Terus, ya mereka nanti Mencari sendiri bentuknya Tapi ada perintah lah Dari eksekutif Saya kira akan luar biasa tuh Tiba-tiba ribuan anak unpad yang tinggal di Bandung Rajin ikut gerakan punggung sampah Rakyat ikut bantu RW-nya Karena ada kewajiban Kalau sekarang karena nggak ada kewajiban Tidak ada yang memotivasi Mungkin tidak ada reward gitu Atau Mungkin sesederhana itu Saya sering banyak Siapa ketua RT-nya Banyak nggak Kurang Kurang Insya Allah saya Di catatannya Bukal ya, ada masuknya? Tidak, kak Cukup, Bu Luswi? Pak Eming Cukup 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 Satu lagi mungkin Pak Rektor FD Sampaikan ke Pak Wali Kita juga Pada Gampangkali yang selatih Itu akan mengadakan Olimpian Tradisional Olimpian Jadi nanti Itu rutin tahunan? Tahunan Dan sekarang itu diperlebar Tadinya kan hanya internal urpan Sekarang Boleh nggak begini? Mungkin nggak sekarang lah Karena waktunya mepet ya Saya itu justru punya mimpi Begitu Tapi di level sekolah SD dengan jenisnya sendiri SMP jenisnya sendiri Kelompok umur Kelompok Nah kalau boleh Tahun depan aja Jadi saya titip Gerakan kembali ke budaya ini Tapi masif gitu Pak Iya Masif Masif diperlombakan Udah Titip ke urpan aja Jadi tradisi baru Kejaran Gatri Ya gitu Gala asin Gala asin Gala asin Gampang Gampang Iya Ya kalau boleh gini Pak Next step Pak Karena tadi ini kan pengantar Kalau boleh next step Ini Pak Iming Bentuknya rutinitas tertentu Atau bentuknya riset Jadi enak Mau Ya Siap Tak El p комментарii Tanti Sele 년 Etuk Terima kasih.